Berangkat dari informasi yang beredar bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran di kawasan hutan produksi terbatas, air menyuto, kawasan hutan areal peruntukan lain dan kawasan hutan produksi air dikit. Menindak meneliti informasi tersebut, pada Rabu tanggal 7 Juli 2021, Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Mukumuko, Provinsi Bengkulu bersama personel keperlucian sektor lima koto dan karyawan PT. CPEF Biodiversity Indonesia turun ke kawasan hutan produksi terbatas untuk memastikan peristiwa kejadian. Rombongan sempat turun ke kawasan HPT air menyuto meliputi kawasan Sungai Sekiang, Sangkil, dan Sekendak. Selain itu, juga sempat ke kawasan hutan produksi air dikit dan kawasan areal peruntukan lain, termasuk kawasan hutan di Kecamatan Selagan Raya. Rombongan melewati jalan setapak menggunakan kendaraan motor trail. Dari hasil peninjauan, rombongan aparat penegak hukum dan perusahaan ini menemukan setidaknya 13 unit pondok diduga milik penggarap kawasan hutan dalam kondisi terbakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!